Intro Yo guys, balik lagi dengan saya, AR Gaming Disini kita akan memenang lagi game MotoGP 2022 Disini kita akan melakukan lagi karir kita di rong ke-18 Sirkuit Chang Internasional Sirkuit Buriran Thailand Grand Prix kelas MotoToon Dan, ya disini kita sudah lama ya tidak membuat video lagi Kemarin sih saya membuat video tapi karena hujan Takut suara saya tidak terdengar jadi ya saya batalin Dan seharusnya ini adalah sirkuit kedua Asia Atau sirkuit kedua di benua Asia pada kali ini Karena kan yang pertama itu sirkuit Jepang di MotoGP Tapi yang di MotoGP kemarin saya lupa nge-recordnya Dan jadinya ya gatal dong konten di MotoGP Jadi tidak apa-apa Dan semoga saja bisa menjadi juara di sirkuit Buriram Chong Internasional Sirkuit ini Atau di IS Lebih tepatnya di negara Thailand Karena ini sangat dekat dengan negara kita Jadi kita harus berikan yang usaha Dan BTW kita kemarin gatal pengis juga saat di Jepang Jadi saya pikir sih Jadi saya akan berusaha semaksimu untuk bisa menjadi juara pada FN Karena bersaingan sudah semakin ketat Oke suhu track 33 derajat dan suhu track 22 derajat Seperti ini kita akan menggunakan medium-medium saja Jadi untuk cakaran yang depan dan cakaran yang belakang tidak usah diganti lagi Dan langsung kita mulai saja Saya siwa update Sisiris Moto2Thailand Girl Weeks pada kali Berada di Pusik ke-7 Sedangkan Nicole Anthony berada di Pusik ke-18 Dan juga Barney Sebatlus berada di 23 Sedangkan akhirnya Kengi harus berada di Pusik ke-25 Dan yang paling muncul ada Marcus Hambruser di Pusik ke-31 Dan kali ini waduh 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 Motor kita ditabrak ulang lagi cuy Sepertinya motor kita semua saja tidak mulai kerusakan parah ya Karena nge-bug kembali Ya kelas Moto2 ini banyak sekali bugnya Sekalas Moto3 kemarin tidak ada banyak sekali bugnya Memang ada bugnya tapi tentu mansaan Di kelas Moto2 ini ya banyak sekali bugnya Dan ya kalau begini langsung kita mulai saja Sejenis Moto2Thailand Girl Weeks pada kali ini At all the stars in print that countdown begins but the lights to go out Just the leaderboard looks for And the Taichwon Brave War begin Oke semua Langsung kita mulai saja Seseres Moto2 Tangan Grandfix And here we go Air Gaming kali ini berada di posisi ke-25 Akankah kita bisa meng-overtake mereka Oke kalem aja kali ini Datquadu-aduh kita dikupang luar jauh Dan ada dua pembal terjatuh cuy Kita berhasil merangsik ke posisi ke-22 kali ini Di belakang aranjian terkabat Kekalem aja kali ini Akankah kita berhasil meng-overtake beberapa pembalat Yang berangsik ke posisi ke-16 Dan kali ini masuk ke posisi ke-16 Bagus sekali standar air Gaming Yang sangat muncul deras tanpa halangan cuy Oke kali ini kita berhasil merangsik dua pembalat Sekalipun berada di tepat di posisi ke-8 Di belakang aranjian terkabat kita Yaitu O-2 Sedangkan untuk pemimpin kelilingi Tony Abelman Ini bahaya sih kalau Tony Abelman masih memimpinkan Nancur Dixon kelilingi harus keras dan O-4 Menghanangi jalur kita lagi cuy Oke kali ini berhasil kita overtake mereka berdua kembali Dan suami Kachandra atau tuan rumah Berada di posisi pertama Di ikuti oleh Tony Abelman Aaron Connett dan Jargen Avaro Dan kita berhasil overtake Berhasil karena ini bambu sekali Aaron Connett kita overtake Dan mengajak Jargen Avaro Namun sayangnya Aaron Connett berhasil kembali Kita berhasil kembali mengambil defense Menyerangan dari Aaron Connett Dan kali ini mengejar Jargen Avaro Bila memandang Aaron Connett merhasil kembali menyerang kita Hingga menguatkan kita diserang kembali O-3 Yaitu O-Gura Chui Bukan Abelman kembali kali ini Di tikungan ke-12 Sirkuit beruriam Thailand Atau tikungan terakhir Sirkuit Thailand Oke Abelman berada di posisi ke-3 Dan Tony Abelman berada di posisi pertama Pertama Sedangkan untuk Songkak Chandra Dia harus puas Pindah di posisi kedua Ini kan sama-sama sementara Semoga saja Kita bisa meramaikan 3 besar itu Cik Dikana maja kali ini Agus Tertandas Dukukkuan Nih Torspik Akalir dan Isang Lord Overta JTMA Jukri Bagus sekali Mengingat dari sisi kiri Atau sisi dalam Dari tikungan ke-3 Dan kali ini Songkak Chandra Berada tepat di depan kita Akan kita bisa mengoperit Wanderumah kali ini Karena Apakah Abelman ini Tidak bisa kita biarkan Untuk menjadi juara Karena dia sudah sangat dekat sekali Poinnya dengan kita Kan karena Dia di Jepang kemarin Yang saya lupa rekod itu Dia bisa menjadi juara Dan Poinnya sekarang sudah Saatnya dekatkan dia Itu tidak ke-8 poin Antara 37 Sama 38 Tapi Itu kan Terlalu dekat Jika dia menjadi juara Dan kita terjatuh kembali Kita tidak akan Sampai jadi jenis Memang sini bisa Menjadi juara dunia Tapi Kan Darap poinnya sudah semakin dekat Jadi Sebisa mungkin kita bisa Merebut podium Ataupun Di depan Tonnya kebelah ini Dan untuk Songkak Chandra Sini sudah cukup Caudah tertinggal dari kita Yaitu 47 poin Dari kita Dan dengan Ini Tanya Adolino Berasal berada di posisi Pertutama Dan juga Songkak Chandra Pembalah dari Dwan Tumah Terada di posisi kedua Di reking kembali kali ini Berasal ketika kita bertek Di sangkak Chandra Bagus sekali Vita bertek Kreatkan sedikit kita sendiri Dan Sama Kya Chandra Yang ter原因 Dan akhir dirinya Berasal menjadi Quasit dengan 1 menit 39,364 detik Oke kali ini mencarkan Arbolino Memperebutkan posisi pertama Dan juga Elseman pertama Oke kali ini kalian ajak Tanya Arbolino Rada di posisi pertam Oke kalian kalian mencarkan kembali kali ini Air Gaming menajak Tanya Arbolino Oke kalian kalian bagus sekali Air Gaming bagus sekali Berhasil kita mencarkan Arbolino Tinggungan ketiga Menuju top speed corner Berhasil kita berhasil mengoperti Tanya Arbolino dan juga Sengkiah Cantra di Lab ketiga cuy Let Raking kembali kali ini Kita berhasil memenuhi praktek mereka berdua Apa yang terjadi dengan mereka berdua Tapi kita tidak boleh jemauan Untuk karena lawan kita adalah Tanya Arbolino dan kali ini Tanya Arbolino Hantar kembali lingkaran cita Kita berhasil mendipasarannya Tempat ini dari Tanya Arbolino Tinggungan ke enam kali ini Menuju tinggungan ke tujuh Let Raking kembali Kita menjaga 0,4 detik Kita menikalkan Tanya Arbolino Itu sangat dekat sekali cuy Udah kalam aja Let Raking kembali kali ini Tikungan delapan Bagus sekali kita sedikit Menginjak gravel Atau yang Tanya Arbolino Berhasil kembali mengoperti kita cuy Oke kalam aja Perjualan antara Tanya Arbolino Kita juga air gaming Memperebutkan puncak Keluas mainan juga Juara dunia Padahal kali ini Oh hampir terjatuh Oke kalam aja Ini song cat Tanya berhasil kembali mengoperti kita juga Let Raking kembali kali ini Tanya Arbolino Akan kita berhasil overtik Tanya Arbolino Berhasil kali ini overtik Tanya Arbolino Bagus sekali Tanya Arbolino berhasil Kita overtik Namu sayangnya di top speed Dia cukup kuat Seperti nyama 3DS Tidak ingin kalah Sama Honda Asia cuy Oke kalam aja kali ini Kita berhasil kembali di overtik Tanya Arbolino di akselerasi Tapi kalam ini top speed Semoga saja kita bisa melancar Tanya Arbolino Kali kalam aja kali ini Tanya Arbolino cukup kuat di top speed Dan kalam ini berhasil kita Mengejar Mark 3DS Jangan ditumbang dengan Tanya Arbolino C Dan kalam ini kita berada di posisi pertama kembali Meskipun sedikit lebar Tapi kita berhasil No overtik Tanya Arbolino Oke di top speed Akankah kita bisa menjauh kembali Sama Tanya Arbolino Atau kenjaran dari Tanya Arbolino Kesempatan terbaru di posisi Kepigala juga Augusto Fernandes Berada di posisi keempat Networking kembali kali ini Di tiungan keempat Dan kali ini Kita masih memimpin dengan 0,3 detik saja Meninggalkan Tanya Arbolino Oke kalam aja kali ini Kita tidak boleh melakukan Kesalahan sedikit pun Karena Kan berbuat Tidak baik Tidak baik bagi kita Karena Kaseminya ini sudah sempat Kembali kaki Jadi kita tidak akan Mermain Ya Kare Biasa-biasa dulu Atau Storykal Yang biasanya itu ya Sesterotical Storykal Mencoba-coba Wildcar Mencoba-nyoba Motor lain Jadi kali ini kita Dapatkan ini Masa kan 2020 Belum tak kita masih main Di kelas motor itu Motor GP lah Kan karena kita sudah Sudah diterima proposal Oleh pembalap Tim Monivia Processive Kita akan Bermain Bersama Timnya Paling generasi Namun sayangnya Itu di musim depan Karena Kita harus bisa Mengajar dulu Tanya Arbolino Kalau kita ganteng disini sih Proposalnya Tidak diterima Karena kemarin saja Sudah hampir batal Jadi kita akan Berusaha semacam-macam Oke Kak ini Tanya Arbolino Menyerang kita Semakin jangan saja kali ini Mont DS Menyerang kita Oke kali ini Kali ini Kami 2 detik saja kali ini Tanya Arbolino Tertinggal dari kita Kita harus Men-defense Serangan dari Tanya Arbolino Agar bisa Menjadi juara Meskipun kita Bagus sekali Tikungan Dipilih Kita bisa Menjauhkan kembali Kami dari Tanya Arbolino Meskipun Tidak terlalu jauh Kami 4 detik kali ini Kami 1 detik Itu sudah sangat berkuna Tadi Arteni Karena Dengan 0,1 detik itu Kita bisa mengubah Klasemen Dan juga Mengubah Situasi Memang sih Kalau kita juara 2 Oh no Oh my god Kalian ini Tanya Arbolino Sangat kasar sekali Dengan kita Yang mau merebut Diara pertama Sangat kasar Oke kalau begitu Berjiwa Marmara Airgen pun Terkantang Dengan ini Oke kita akan Mengajar Tanya Arbolino Kali ini Bagus sekali Tanya Arbolino Sendaftin Menjauh saja Dari kita Akankah kali ini Nebatin kembali Tanya Arbolino Bagus sekali Tanya Arbolino Dan Airgen Berdua ketat Nah merebut Dan posisi pertama Kali ini Tanya Arbolino Dan Airgen Berhasil Buat jalur Dari kita Berhasil Berada di posisi Pertama Dari keunggulan 0,8 detik Oke Samtia Chandra Oke dari ini Keremputan Klasemen pertama Sangat seru Dengan Tanya Arbolino Dengan sangat Barbar Sekali Mainnya Di sirkuit Duri dalam Tanya ini Saya tahu Lu mau Merebut Posisi saya Tapi Tidak Seperti itu Loh Mainnya Sangat kasar Sekali Hingga Mumpet kita Hampir Terjatuh Tapi Kita berhasil Kembali Tanya Arbolino Usainya Kita hampir Kehabisan Berbelakang Karena Terlalu Menepus Dari awal Malapan Karena Kenapa Tanya Menepus Dari Posisi Kedua Pertama Bisa Posisi Pertama Itu Sama War Biasa Oke Kalau Maja Kali Ini Kita Juga Kehabisan Ban Saat Di Tingkungan Terakhir Tadi Karena Dia juga Melebar Kita juga Melebar Jadi Dia Tukuk Berhati-hati Atau Mengambil Aman Saja Agar Bisa Merebut Volume Karena Di Posisi Jiga Empat Itu Ada Dua Honda Saja Juga Yaitu Son Kia Chandra Dan Juga Ogura Di Ogura Atau Jepang Kemarin Ogura Hanya Bisa Finis Di Posisi Ke Entai Jadi Di Thailand Ini Ogura Hanya Bisa Finis Di Posisi Ke Pad Kenapa Ogura Tidak Menepus Timkungan Terakhir Timkungan 12 Dan Akhirnya Air Demi Berhasil Kepali Menjadi Juara Disusul Oleh Tang Yardon Lino Dan Kunggulan 1 Menit 244 Detik Dikudah Sumpai Chandra Ogura Mustap Hernandez Jergen Navarro Aaron Cannon Bobby Snyder Dan Kalis Theo Peckney Menengkapi Sendilan Besar Padat Kyrie Tidakkan Untuk Menjadi Passes Live Kali Ini Ada Air Gery Sendiri Dengan 1 Menit 39 364 Detik Saat Di Live Kedua Jadi Semoga Saja Kita Bisa Menjauhkan Live Gini Gap Poin Dan Benar Sajat Tony Arbolino Kita Bisa Unggul 42 Poin Dari Tony Arbolino Dan 53 Poin Dari Ogura Smg 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 Centra Dan 64 Poin Dari Ogura Saya Pikir Dengan Balapan Tersisa Australia Malaysia Dan Valencia Tersisa Tinggal 3 Balapan Yang Berluang Menjadi Juara Hanya 4 Raider Ini Saja Cuy Aron Canning Ogura Smg Centra Tony Arbolino Yang Lebih Pastinya Bikin Karena Kita Mempujat Sedangkan Agusta Fernandes Di 84 Poin Sudah Tidak Bisa Lagi Karena Maksimal Poin 75 Jadi Agusta Fernandes Tidak Bisa Lagi Merebut Menjadi Podim Juara Dinia Karena Dia Mentup Untuk Pinih Posisi Tiga Atau Posisi Kedual Kalau Dia Bisa Menjadi Juara Terus Dan Kami Berlima Ini Tidak Bisa Menanjutkan Balapan Eketi Dan Balapan Untuk Plasemen Timnya Pada Tim Asia Masih Menjadi Yang Pertama Dengan 607 Poin Dengan Poin Terbanyaknya Yaitu ARG Menggurang 64 Poin Diputi Oleh Ogura Dengan 178 Poin Jangan Untuk Mad VDS Di Posisi Kedua Flybooks HP Red Bull KTM Liquid Inters Morning CP Morning VR Positik America Racing Pertamina Manel KSG Team Dan Gas Smart Team Berada Di Posisi Sembilan Besar Dan Ya Oke Guys Kita Saja Videonya Pada Kali Ini Kita Tidak Akan Bermain Wild Car Atau Osterical Dulu Kita Akan Tamatin Dulu Plas Moto Ini Dan Jangan Lepas Like Comment Subscribe See you next Video Bye Salam Here we go Podium Podium Finishes Have Just Arrive The winner Is Over The Moon And Quite Rightly Indulging In A Few Celebrations With His Team